Pegawai Mahkamah Agung Joydi Supratman yang menerima uang swap dari pengacara untuk membantu menangani perkara dituntut 3 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Joydi Supratman mengajukan keberatan atas tuntutan 3 tahun penjara atas dirinya. Pegawai Mahkamah Agung itu terbukti menerima swap senilai 128 juta rupiah dari pengacara Mario Bernardo. Mario juga merupakan sepupu dari pengacara kondang Hotman Sitompul. Joydi Supratman dituntut 3 tahun penjara denda 100 juta dan mengembalikan HP Blackberry. Rancananya Joydi Supratman akan mengajukan pembelaan karena dirinya merasa bukan aktor utama. Berat. Berat bagi saya. Sebagai mana saya kan peran disitu hanya sebagai pembantu saya, tidak sebagai pelaku utamanya. Jadi yang harus dihukum berat itu pelaku utamanya? Iya. Siapa? Ya, ini Mario harus lebih berat. Terima kasih.